Intro Kelompok yang menamakan diri pemuda Advent melaporkan Prof. Yusuf Leonard Henuk ke Polda NTT dengan tuduhan menyebarkan ujaran kebencian Kelompok yang menamakan diri pemuda Advent melaporkan Prof. Yusuf Leonard Henuk ke Polda NTT dengan tuduhan menyebarkan ujaran kebencian via media sosial Facebook Dalam unggahan Facebooknya terlapor Yusuf memposting beberapa tanggapan terkait gereja Advent yang ditengarai bernada ujaran kebencian Secara pribadi dia merusak akan kami punya ajaran sendiri karena kaitan ajaran tidak sesuai dengan apa yang telah dia post Dari penyidik sendiri apakah akan memanggil tersangka dalam waktu dekat ini untuk dikonfronti bersamaan dengan kakak atau bagaimana? Ya akan dipanggil Menanggapi pelaporan atas dirinya Prof. Yusuf yang dimintai MNC Media untuk diwawancarai hanya memberikan pesan singkat via WhatsApp bahwa apa yang ditulisnya itu merupakan bagian dari diskusi bersama pelapor EPI Manu yang juga merupakan mahasiswa yang beragama Advent sejak tanggal 31 Desember 2018 Awalnya mereka berdiskusi melalui email namun kemudian menjadi diskusi melalui grup Facebook NTT baru bersama dengan pelapor dan diskusi itu telah ditutup pada tanggal 4 Januari 2019 lalu Terkait materi diskusi lebih lanjut Prof. Hainuk mengatakan bahwa ia berdiskusi dalam kapasitas sebagai orang Kristen untuk saling memperkaya iman masing-masing Dijelaskannya pula saat itu mereka berdiskusi tentang hari sabat bagaimana menurut ajaran Kristen termaksud juga bagaimana menurut Advent Kasus ini pun masih didalami penyidik Direkturat Kriminal khusus Polja NTT Dari Kupang Rudi Rehit Tugu, Tim Anews melaporkan